Islam lahir di jasirah Arab. Pada saat itu, jasirah Arab diapit oleh dua kekaisaran, yaitu kekaisaran Persia dan kekaisaran Bizantium. Kekaisaran Persia menetapkan agama majusi sebagai agama resmi di seluruh wilayah mereka. Pemeluk agama majusi menyembah api dan mempunyai kitab suci yang bernama Zen Avesta. Adapun kekaisaran Romawi menetapkan agama Nasrani sebagai agama resmi dengan Injil sebagai kitab suci-nya. Kedua kitab suci itu sudah banyak dicampuri oleh tokoh-tokoh agama saat itu sehingga kemurniannya tidak terjamin. Sementara itu, masyarakat jasirah Arab ada yang beragama majusi dan ada yang beragama Nasrani. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang menganut agama asli nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Ada juga sebagian masyarakat yang menganut agama Yahudi. Sebagian besar penganut agama Yahudi tinggal di kota Madinah. Mereka adalah suku Bani Kuraizah, Bani Gatafan, Bani Nadir, Bani Koinuko, Bani Aus, dan Bani Khasraj. Bangsa Arab penyembah berhala, banyak yang tinggal di kota Mekah. Mereka menyembah batu dan pepohonan. Mereka tidak mempercayai adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Sebenarnya, masyarakat kota Mekah dahulunya beragama Tauhid, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS. Akan tetapi, karena terputusnya risalah kenabian, mereka menyembah selain Allah. Kondisi masyarakat kota Mekah itu mempengaruhi suku-suku bangsa lainnya. Hal itu disebabkan setiap tahun kota Mekah dikunjungi masyarakat lain yang melakukan ibadah tawaf atau haji. Para peziarah Ka'bah banyak yang tertarik dan meniru cara ibadah masyarakat kota Mekah. Kondisi jazirah Arab sebelum Islam lahir disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kebodohan itu bukanlah dalam hal pengetahuan, tetapi tentang keyakinan dan akhlak. Saat itu, kesusasteraan Arab sangat maju. Di pihak lain, ketidakadilan, kejahatan, dan pelanggaran hak asasi banyak terjadi. Martabat wanita dan budak sangat dihinakan. Dalam situasi seperti itulah, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT. Al-Ghati dan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih.